Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat dan baik-baik dimanapun kalian berada Pada pelajaran kita kali ini adalah tentang belajar bahasa Arab Kita belajar bahasa Arab di bab baru Yaitu tentang Ta'alum Lugot al-Arabiyah Mudah-mudahan kalian sudah siap semua Silahkan kalian buka buku pelajarannya pada halaman 36 Di situ ada Al-Qiro'ah atau bacaan yang berkaitan dengan Ta'alum Lugot al-Arabiyah Tentang belajar bahasa Arab bagaimana kalimatnya, bagaimana kata-katanya Dan kosa katanya bisa kalian perhatikan Baik sebelum kita mulai lebih jauh Mari kita baca Bismillah dengan doa Baik silahkan siapkan pensil kalian Tulis setiap kalimat yang baru kalian tahu artinya Dan tidak perlu ditulis untuk kata-kata yang sudah tahu Nah ini adalah paragraf pertama Tentang Al-Qiro'ah Ta'alum Lugot al-Arabiyah Bismillah Ta'alum Lugot al-Arabiyah Ustaz akan mengertikan setiap kalimat dua kali Agar kalian ingat dan paham Ta'alum Lugot al-Arabiyah Belajar bahasa Arab Ta'alum Lugot al-Arabiyah Belajar bahasa Arab Ana tilmidun Saya murid Ana tilmidun Saya murid Fi ihdal madarisil ibtidaiyah Di salah satu sekolah dasar Fi ihdal madarisil ibtidaiyah Di salah satu sekolah dasar Fi Jakarta Di Jakarta Fi Jakarta Di Jakarta Uhibu an ata'alama Lugot al-Arabiyah Saya suka belajar bahasa Arab Uhibu an ata'alama Lugot al-Arabiyah Saya suka belajar bahasa Arab Muhammad Sadiqi Muhammad temanku Muhammad Sadiqi Muhammad temanku Huwa yuhibu Dia suka Huwa yuhibu Dia suka Ayyata'alama Lugot al-Arabiyah Aydon Belajar bahasa Arab juga Ayyata'alama Lugot al-Arabiyah Aydon Belajar bahasa Arab juga Jadi Aydon artinya juga Al-Ustadu Ahmad Ustad Ahmad Al-Ustadu Ahmad Ustad Ahmad Mudari sul-Lugot al-Arabiyah Guru bahasa Arab Mudari sul-Lugot al-Arabiyah Guru bahasa Arab Fi madrasati Di Sekolahku Fi madrasati Di sekolahku Huwa yujidu Lugot al-Arabiyah Maaf Huwa yujidu Lugot al-Arabiyah Dia mahir Ya perhatikan Yujidu Mahir Lugot al-Arabiyah Bahasa Arab Ini kasa kata Yang baru buat kalian Ini paragraf pertama Mari kita Pindah ke Paragraf yang kedua Perhatikan Ya dukul jarosu Bel berbunyi Ya dukul jarosu Bel berbunyi Wa talamidhu Yadukhulun al-fasla Dan Murid-murid Masuk kelas Wa talamidhu Yadukhulun al-fasla Dan murid-murid Masuk kelas Faya jelisuna Al-al-karosiyi Kemudian duduk Di kursi Faya jelisuna Al-al-karosiyi Dan duduk Di kursi Bini dhamin Dengan Teratur Wa tarti bin Dan tertib Bini dhamin Dengan teratur Wa tarti bin Dan tertib Wa ba'dalah Totin Kemudian Setelah itu Wa ba'dalah Totin Dan kemudian Setelah itu Yadukhulul Ustaz Ahmad Masuk Ustaz Ahmad Yadukhulul Ustaz Ahmad Masuk Ustaz Ahmad Wa yakumu Amam al-fasli Dan Berdiri Di depan kelas Wa yakumu Amam al-fasli Dan berdiri Di depan Kelas Ini Paragraf kedua Masih ada lanjutannya Lanjutannya adalah Darsunalan Lunghatul Arabiya Pelajaran Kita hari ini Darsunalan Pelajaran kita hari ini Lunghatul Arabiya Bahasa Arab Bahasa Arab Lunghatul Arabiya Bahasa Arab Kala Ustaz Ahmad Berkata Ustaz Ahmad Kala Ustaz Ahmad Berkata Ustaz Ahmad Ya Hasan Wahai Hasan Ya Hasan Wahai Hasan Imsahissabura Ini kata-kata baru Imsahissabura Hapuslah Bapak Tulis Imsahissabura Hapuslah Bapak Tulis Ini paragraf ke-2 Ini paragraf ke-2 Masih ada satu paragraf lagi Yaitu paragraf terakhir Paragraf ke-3 Wahai Muhammad Wahai Muhammad Iftah kitabat Bukalah kitabmu Iftah kitabat Bukalah kitabmu Waqra' Ad-Darsal Awal Dan Bacalah Pelajaran Pertama Waqra' Ad-Darsal Awal Dan Bacalah Pelajaran Pertama Wa'antum ayuhat talamid Dan Kalian wahai murid-murid Istami'u ila kira'atihi Dengarkanlah Bacaannya Istami'u ila kira'atihi Dengarkanlah Bacaannya Wa'ba'dal intihai Dan setelah selesai Minal kira'ah Dari bacaan Wa'ba'dal intihai Dan setelah selesai Minal kira'ati Dari bacaan Qa'la ustad Berkata ustad Qa'la ustad Berkata ustad Ya Fatima Wahai Fatima Ya Fatima Wahai Fatima Taqad Dami Ini kata-kata baru ya Taqad Dami Majulah Taqad Dami Majulah Huna kesini Huna kesini Waktu bi Dan catatlah Waktu bi Dan catatlah Ad-Damrin Tamrin Al-Awal Latihan pertama Ad-Damrin Al-Awal Latihan pertama Nah Inilah Al-Qiro'ah Atau bacaan kita Bab keempat ini Mudah-mudahan Ada kata-kata baru Yang bisa kalian Simpan Bisa ingat Untuk diperhatikan setelahnya Al-Qiro'ah Al-Qiro'ah Yang masih tertinggal Al-Qiro'ah Itu artinya Di papan tulis Al-Qiro'ah Artinya Di papan tulis Nah Cukup sekian Pelajaran kita Hari ini Al-Yaw Naktafi Jazakumullah 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 Terima kasih Perhatian anak-anakku semuanya Terus Lihat belajar Mengulang Dan berlatih Kita tutup Pertemuan kita hari ini Dengan Doa Kafalatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilanta Astagfirullah Wadubula'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh